selamat menikmati sekarang oleh Al-Imam Ibn Sirin seorang ulama ahli mentakwil atau mentafsir mimpi antum bisa membukanya pada halaman 67 langsung saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim dan ada pun mimpi memandikan mayit faman ro'a maitan barang siapa yang bermimpi dia melihat mayat dia tidur mimpi melihat mayat yang silu nafsahu tapi mayat ini memandikan dirinya sendiri ada mayat atus dewi mayat kok mandi sendiri apakah maknanya fahuwa dalilun ala khurujia akibihi minal humumi itu akan menunjukkan akan keluarnya orang tersebut dari setelah mimpinya itu keluar daripada rasa sedih dan susah yang senantiasa melingkupi hatinya jadi baik juga ya mimpi melihat mayat mayat itu mandi dia akan terhilang atau terhindar daripada rasa kesusahan hati selain itu waziyadatin fi malihim akan menunjukkan juga akan bertambahnya harta daripada orang tersebut jadi baik ya mimpi seperti itu menunjukkan hilangnya kesusahan dan bertambah hartanya kemudian dirinci lagi fa'in ghosalahu insanun apabila mimpinya itu melihat mayat dan dia dimandikan oleh seseorang kalau tadi kan mandi sendiri ini melihat mayat dimandikan oleh seseorang tabah ala yadidhalikal insan maka itu menunjukkan akan bertawabatnya orang tersebut di tangan manusia atau orang yang memandikan si mayat jadi ini sangat bagus sekali mudah-mudahan sedikit ini memberikan kemanfaat sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh